Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Mirsa Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kota Depok menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP dan penetapan DPT tingkat Kota Depok pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Depok tahun 2020. Rapat pleno berlangsung secara tatap buka dan secara virtual melalui aplikasi Zoom di kantor KPUD Kota Depok, Jawa Barat. Rapat pleno dikelar bersama Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Depok, PJS Wali Kota Depok, Forkomib, Dinas, dan Instansi Terkai. Dari hasil rekap dan perbaikan, KPU Kota Depok menetapkan calon pemilih sebanyak 1.229.362 pemilih. Yang tersebar di 63 kelurahan dan 11 kecamatan. Baik, sebelum kita membuka teman-teman telah ditetapkan ini harus sesuai dengan yang tertayang dalam sistem informasi daftar pemilih atau si DALI gitu ya. Kita ditayangkan secara dihadapan semua. Kami sudah lakukan itu. Kita tayangkan dan angkanya juga sudah klop gitu ya. Antara yang kami plenokan maupun yang tertera dalam sistem aplikasi si DALI KPWRI. Majang pemilihan serentak 2020 Kota Depok, Jawa Barat menjadi wilayah yang juga mengikuti kontestasi pilkada. Kota Depok diikuti oleh dua kandidat pasangan calon wakil dan wali kota. Dalam ajang pilkada Kota Depok tahun 2020, dua kandidat yang mengikuti kontestasi adalah paslo nomor urut 1 yaitu Pradi Supriyatna dan Afifah Alia. Dan paslo nomor urut 2 yaitu Muhammad Idris dan Imam Budi Hartono. Pradi Supriyatna yang adalah kader Partai Gerindra dan Afifah Alia, kader PDIP, maju dengan dukungan enam partai yakni Gerindra, PDIP, Golkar, PSI, PKB, dan PAN. Sementara pasangan Muhammad Idris dan Imam Budi Hartono didukung oleh PKS, Demokrat, dan P3. Yang menarik dari pilkada Kota Depok ini adalah Pradi Supriyatna yang memegang jabatan sebagai wakil wali kota Depok periode 2015-2019. Justru maju bersaing dengan Muhammad Idris yang merupakan kandidat petahana wali kota Depok. Lalu pemirsa bagaimana persiapan debat publik perdana pembelihan wali kota dan wakil wali kota Depok? Kami sudah terhubung dengan Ketua KPU Depok, Nana Sobarna. Selamat sore Bapak Nana. Selamat sore. Ya bisa dijabarkan saat ini bagaimana kesiapan debat perdana di Depok, Jawa Barat? Ya perlu kami sampaikan kepada Mbak Nadila dan juga pemirsa sekalian bahwa KPU Kota Depok juga tengah mempersiapkan pelaksanaan salah satu metode kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Kota. Tentu debat publik ini menjadi bagian dari metode kampanye yang difasilitasi oleh kami, KPU Kota Depok. Kami terus mempersiapkan untuk kegiatan dan juga pelaksanaan debat tersebut masih dalam proses persiapan. Kemudian kita harapkan memang diagendakan di pertengahan atau di akhir November kita akan melaksanakan rencana debat perdana untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Depok. Rencananya berarti debat kandidat ini akan dikelar sebanyak berapa sesi, Bapak Nana? Kami berencana akan melaksanakan sebanyak dua kali ya sebagaimana ketentuan PKPU menyebutkan bahwa daerah itu maksimal melaksanakan tiga kali. Kita akan pilih sebanyak dua kali rencananya Mbak. Oke akan diadakan sebanyak dua kali berarti nanti perdana sudah ada ketetapan tanggalnya? Kami sudah merancang untuk ketetapan tanggal. Rencananya kalau untuk perdana di tanggal 14 November kemudian untuk keduanya itu rencananya di tanggal 29 November. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan kegiatan debat publik itu sesuai dengan rencana yang telah kami susun Mbak ya. Baik, nanti rencananya tema apa Bapak Nana yang akan diangkat dalam debat perdana? Tentu sebagaimana ketentuan bahwa kita ada beberapa tema yang akan diangkat. Yang pertama kita akan angkat dalam debat perdana adalah tentang upaya para kandidat, para pasangan calon untuk mensejahterakan rakyat, kesejahteraan daerah ya. Dimana kita melihat bahwa ini adalah bagian dari hal krusial yang perlu diangkat. Kemudian bagaimana terkait dengan hal-hal yang lain, saya pikir ini juga menjadi bagian dari yang akan menjadi tema misalnya terkait dengan pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Sesuai dengan ketentuan yang ada, memang ada pilihan-pilihan tema yang akan kita angkat. Tetapi untuk debat perdana, rencananya kita akan memilih terkait dengan peningkatan ataupun upaya pasangan calon untuk meningkatkan kesejahteraan daerah, utamanya adalah di kota depo. Baik, Bapak Nana, kita tahu saat ini sedang menghadapi masa pandemi. Metode apa nanti yang akan digunakan mengingat tentu ada batasan-batasan yang harus disiapkan? Ya, memang sesuai dengan ketentuan peraturan KPU ya, terkait dengan pelaksanaan tilkada di tengah masa pandemi COVID-19, kami memang harus betul-betul menerapkan pelaksanaan debat itu dengan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu juga, kita ada pembatasan jumlah ya, jumlah kehadiran daripada baik stakeholder atau orang-orang yang kita undang, juga dengan pendukung itu sebagaimana ketentuan pasal 59 peraturan KPU nomor 10 tahun 2020 dibatasi maksimal 50. Nah, karenanya 50 orang ini tentu kita sangat, apa namanya, berharap bahwa dalam pelaksanaannya bisa diserapkan protokol kesehatan. Selain itu juga, kita akan mengupayakan, selain live melalui, apa namanya, stasiun ataupun lembaga penyelidikan publik, kita juga akan melakukan streaming ya, kepada masyarakat, bagi mereka yang tidak bisa menonton secara live, bisa juga melalui streaming yang kita fasilitasi. Baik, Bapak Nana, berarti tetap dibatasi khusus 50 orang untuk secara langsung hadir dalam debat, namun secara virtual sudah disediakan untuk masyarakat Kota Depok ya, Bapak Nana? Betul sekali, Mbak. Bahwa memang kita, apa namanya, akan memfasilitasi itu juga dengan live streaming dan juga memang ini sebuah kedicayaan kita dalam kondisi pandemi COVID-19, adaptasi kebiasaan baru ini perlu kita terus lakukan. Baik, baik. Semoga sosialisasinya tepat sehingga keterlibatan masyarakat Kota Depok aktif dalam pemilihan wali kotanya. Terima kasih, Bapak Nana.